Intro Nah sangat simple dan sangat mudah sekali ya teman-teman Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Salsa Bele Channel ya teman-teman ya Nah aku hari ini mau memasak tumis soses bonces fortel Aku jadikan satu ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bele Channel ya teman-teman ya Dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya diberikan kesehatan Diberikan riski yang lantar ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya sampai selesai Nah ini ya teman-teman ya resep oseng soses bonces fortel ya teman-teman ya Sangat simple sekali Nah ini ada soses yang sudah aku potong-potong panjang kayak gini ya teman-teman ya Dan ini juga ada bonces Boncesnya menurut selera saja ya teman-teman ya motongnya Dan ini ada wortel ya teman-teman ya Ini wortel buah ya teman-teman ya Nah kayak gini ini Ini dicuci bersih direndam dengan air garam Lanjut dicuci bersih lagi boleh dimakan gitu saja ya teman-teman ya Nah ini aku mau campurin untuk ngoseng Biar warnanya ini nanti cantik ya teman-teman ya Dan ini ada jahe, bawang merah, bawang putih yang sudah aku iris ya teman-teman ya Nah ini buncis sama wortelnya ini nanti Aku mau rebus dulu ya Rebus sebentar saja ya teman-teman ya Nah ini dan ada bumbunya ada saus tiram Dan ini ada kaldu jamur ya teman-teman ya Pokoknya yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Aku sudah merebus air untuk ini Merebus buncis sama wortelnya ini ya teman-teman ya Aku masukkan wortelnya dulu Kita rebus sebentar saja ya teman-teman ya Nah aku masukkan semuanya Dia warnanya nanti cantik ya teman-teman ya Nah kayak gini Dan lanjut nanti kita siap untuk memasaknya ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Aku mau mulai memasaknya Aku nyalakan apinya ya teman-teman ya Dan aku kasih minyak Tunggu panas dulu ya teman-teman ya Nah ini tadi buncis sama wortelnya yang sudah aku rebus sebentar ya Setengah matang ya teman-teman ya Aku mau masukkan bawang merah, bawang putih, dan jahe ya teman-teman ya Nah aku tumis sampai harun dulu ya teman-teman Ini tadi minyaknya kurang panas ya Tapi gak apa-apa Nah ini ya teman-teman ya Ini bawang merah, bawang putihnya sudah harum ya teman-teman ya Lanjut aku masukkan ini Sosisnya Lanjut kita oseng sampai matang ya teman-teman ya Ini sangat simpel sekali ya menunya Sekarang masaknya juga sangat simpel Ini omongan saya sangat suka sekali ya teman-teman ya ini ya Makanya aku gak masak pedas karena momongan saya suka makan ya teman-teman ya ini ya Ini sosis ayam ya teman-teman ya Yang sosis besar-besar itu Terus aku siris-siris jadi kayak gini ya Kita kecilin apinya Nah kayak gini lanjut Ini bagi sayurannya Masaknya juga Sampai terata Kalau buntisnya ini tadi direbus dulu itu cepat ya matangnya ya teman-teman ya Kalau gak direbus itu lama Jadi warnanya itu memang bagus ya Gak hijau kayak gitu Nah kayak gini Sangat simpel sekali kan Nah jika kayak gini ya teman-teman ya Aku lanjut kasih nih Salsiram secukupnya ya Gini Aku aduk Yang sudah aku kasih ini Salsiram bubuk jamur ya teman-teman ya Aku kasih secukupnya Nah kayak gini Bumbunya hanya itu saja ya teman-teman ya Karena salsiramnya itu juga ada rasanya Nah kita aduk sampai matang ya Dan aku mau kasih air sedikit ya teman-teman ya Nah aku kasih air sedikit saja Sampai matang ya Nah ini ya teman-teman ya Ini sudah Mau matang ya Dan ini masih ada airnya ya teman-teman ya Aku mau kasih ini Ini air tepung maizena ya teman-teman ya Sedikit saja Supaya kental Kayak gitu ya teman-teman ya Nah kita aduk Aduk sebentar Lanjut siap kita Bihakkan ya teman-teman ya Nah sangat simpel Dan sangat mudah sekali ya teman-teman ya Ini Kita aduk Nah ini ya Ini kan agak tidak kental kan Seperti ini Nah oke lanjut Siap aku hidangkan ya teman-teman ya Aku matikan kokor Oke Selamat menikmati ya teman-teman ya Ini sangat simpel sekali Anak-anak suka ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Penampakannya Sangat cantik Dan Apa itu baunya Harum sekali ya teman-teman ya Teman-teman boleh dicoba ya teman-teman Resepnya Sangat simpel Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Saya bisa belajar channel ya teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton